Pada pagi hari tanggal 30 September sebuah video dengan cepat menyebar ke seluruh Weibo Pengungga mengklaim video itu menampilkan Jokok BTS dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya Dan beberapa rumor bahkan menyebutkan bahwa dia mungkin hamil Awalnya muncul di Weibo, video itu menampilkan seorang pria yang mirip dengan Jokok Sedang berpelukan erat dengan seorang wanita muda Settingnya nampaknya berada di dalam sebuah apartemen yang kemungkinan besar adalah Brunen Congdam Sebuah kawasan hunian mewah yang terkenal dengan privasi dan unit terbatas perbangunan Fans mempunyai reaksi beragam terhadap rekaman ini Beberapa berpendapat bahwa individu itu hanyalah seseorang yang punya kemiripan dengan Jokok Sementara yang lain yakin bahwa itu adalah anggota BTS itu sendiri Keyakinan ini didasarkan pada pencocokan perabotan tertentu yang terlihat di video Dengan yang terlihat di siaran langsung Jokok Seperti sofa khas dan lampu yang bisa berubah warna Faktor pengidentifikasi potensial lainnya termasuk penampilan anjing doberman yang diyakini sebagai milik Jokok Dan gaya rambut panjang pria yang cocok dengan bintang BTS ini Video dari Weibo kemudian diunggah ke Twitter dan telah ditonton sebanyak 13 juta kali Penggemar lain telah mendiskreditkan rumor itu menunjukkan perbedaan di dinding dan jendela Kalau dibandingkan dengan gambar lokasi yang diketahui Big Hit belum berkomentar mengenai situasi atau rumor itu Tapi Jokok sudah mengklarifikasinya Jokok BTS menjawab pertanyaan tentang status hubungannya setelah dugaan video sasing sang idola beredar secara online Pada tanggal 2 September Jokok melakukan siaran langsung di stasiun head untuk mengobrol dengan penggemar Selama siaran Jokok pasti melihat banyak komentar tentang status hubungannya Karena sang idola harus menjawab kenyataan bahwa dia tidak punya Bahkan meminta penggemar untuk berhenti membicarakannya Jokok mengatakan Semuanya aku tidak punya pacar Aku tidak punya pacar Aku tidak akan bertemu siapapun Aku hanya ingin bekerja Jadi aku tidak merasa perlu Berhentilah membicarakannya Aku tidak punya Aku tidak punya jadi diam saja Aku tidak punya Kata Jokok Tapi meskipun sang idola tidak secara langsung menanggapi video itu Banyak yang percaya bahwa Jokok mungkin punya kesadaran saat dia membaca komentar tentang Menuntut seorang dan fokus untuk berbagi cinta dengan ARMY Dan tidak memberikan perhatian pada mereka Jokok mengatakan Tidak perlu menuntut mereka Biarkan saja Biarkan saja Ini hanya memberi mereka perhatian Kalau kamu tidak memberi mereka perhatian Mereka tidak akan melakukan hal itu Terima kasih Aku mencintainmu ARMY Biarkan aku membelukmu dengan cinta Kata Jokok Meskipun para idola cenderung mengizinkan perusahaan K-pop mereka untuk mengatasi rumor Kesedihan Jokok untuk berbicara tentang topik yang lebih tabu Dan hal-hal yang dikatakan tentang dirinya Telah memberikan penghiburan bagi ARMY RM BTS dengan meriam menepis rumor bahwa dia punya keluarga RM membantai rumor bahwa dia sudah mempunyai keluarga Sementara RM secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan dia akan menikah Masih ada rumor seputar topik ini ARMY punya lelucon yang sedang berlangsung bahwa RM sedang menikah Dan dengan beberapa anak Beberapa orang menunjukkan bukti RM melepas cinci dari jari manisnya selama wawancara Serta membeli aksesoris bayi Apakah RM seorang ayah atau bukan Banyak yang setuju bahwa dia adalah daddy Bahkan Twitter menyebutnya sebagai daddy Ketika dia memposting beberapa selfie panas di bulan Agustus Sekarang RM telah menanggapi RM membuat kampik solonya dengan album solo resmi pertamanya Indigo Pada hari Jumat 2 Desember Bersama dengan video musik untuk lagu utama White Flower with Eugene Album lengkap berisi total 10 lagu Menceritakan kisah pribadi dan tulusnya tentang kecenderungan Selera, pemikiran, dan perhatiannya yang berubah RM melakukan pertunjukan comeback langsung Dan dia membaca komentar ARMY Banyak yang meninggalkan komentar manis Tetapi satu pengguna menulis Daddy Namjoon Anehnya RM membaca komentar ini dengan lantang dan membalasnya Dia dengan lucu menolak gelar itu Mengklaim bahwa dia tidak punya anak Daddy Namjoon Meskipun aku belum punya anak Kata RM Pada bulan April RM mengadakan siaran langsung Di antara banyak pertanyaan yang di komentari ARMY Seseorang bertanya apakah dia ingin punya anak suatu hari nanti RM mengunggalkan bahwa dia awalnya sangat menginginkan anak Tapi dia tidak yakin sekarang RM mengatakan Aku ingin Aku seperti benar-benar ingin punya anak suatu hari nanti Tapi sekarang kamu tahu Ketika aku memikirkan anak kecil seperti Hmm Aku tidak benar-benar menginginkannya Aku tidak bisa membayangkan Kata RM 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 BTS mengatasi semua rumor hiatus dan pembubaran dalam pernyataan pribadi Pemimpin BTS RM telah membahas rumor tentang hiatus dan pembubaran BTS baru-baru ini menyelenggarakan Pestamakan Malang Festa tahunan mereka untuk merayakan ulang tahun ke-9 grup Tapi mereka juga membuat pengumuman mengejutkan di tengah perayaan Para anggota mengumumkan bahwa mereka akan melakukan hiatus Mereka mengindikasikan bahwa itu akan menjadi periode di mana semua anggota akan merilis album solo Tapi kata yang digunakan oleh Suga Sementara hiatus digunakan dalam teks bahasa Inggris resmi juga dapat diterjemahkan sebagai off-season atau off-period Jadi secara teknis dia berkata Ngomong-ngomong kita sekarang memasuki off-season Menandakan para anggota sudah dalam fase ini Tapi ARMY secara alami dikejutkan oleh subtitle dan banyak terutama media bahkan menafsirkan sebagai BTS bubar Tapi bahkan selama Pesta Makan Malang Festa Para anggota BTS telah berusaha menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tidak bubar Tapi demikian nilai saham hype turun drastis sebagai akibatnya Sejak itu hype membuat pernyataan resmi yang mengklarifikasi hiatus dan bahkan CEO Park Jiwan Secara pribadi membantah semua rumor BTS yang berpotensi bubar mengungkapkan beberapa detail tentang rejana grup Sekarang pemimpin RM BTS sendiri telah membahas segalanya RM membagikan pernyataan yang panjang melalui Weverse Ia mengungkapkan sudah berulang kali dihubungi sejak Vesta Dinner Party dirilis Setelah siaran terbaru, aku menerima jumlah panggilan dan pesan yang tak tertandingi sejak aku debut, kata RM Dia berbagi bahwa banyak artikel terutama berita utama telah meledakkan pernyataan para anggota di luar proporsi Tapi dia telah mengantisipasi kata-kata mereka untuk dibawa keluar dari konteks dan dibingkai secara negatif Banyak tangkapan layar, tajuk, berita, dan artikel yang telah dibagikan kepada aku Menggunakan kata kunci agresif yang diambil di luar konteks seperti BTS bubar, menghentikan aktivitas grup, dan mengumumkan hiatus Aku sepenuhnya membayangkan ini terjadi Aku juga menguatkan diri untuk itu, tapi tetap meninggalkan rasa pahit di hati Bukannya aku ingin semua orang menonton seluruh siaran kami yang menangis dan cengeng sebelum membuat komentar apapun, kata RM Meskipun demikian, dia kecewa melihat itu semua terjadi karena kata-katanya dan para anggotanya diambil di luar konteks Pesta makan malam festa BTS adalah tradisi untuk merayakan debut mereka Tapi karena tonggak sejarah tersebut, itu adalah pengalamannya lebih emosional ARMY mengerti itu, tapi non-ARMY secara alami akan melihat semuanya secara berbeda Siaran itu sebagai bukti dari fakta bahwa itu dalam gaya konten pesta makan malam yang tidak biasa Dan ditayangkan pada 13 Juni yang bermakna Semata-mata dan sepenuhnya didedikasikan untuk ARMY yang mendukung kami selama ini 9 tahun terakhir, tentu para non-ARMY mungkin berpikir bahwa para member dan aku terlalu didramatisir Atau bahwa kami tidak tahu berterima kasih Tetapi ada satu dekade waktu antara ARMY dan kami ketika kami berbagi apa saja dan segalanya tanpa henti Apa yang kita miliki adalah istimewa tanpa keraguan, kata RM RM merasa bahwa festa makan malam festa adalah momen pribadi yang dibagikan antara BTS dan ARMY Dan mereka akan mengerti Sekarang melihat orang lain mengambil kata-katanya, reaksinya, dan lain-lain di luar konteks Menyebabkan kesalahpahaman besar Telah menyebabkan dia ingin menahan diri dan tidak terlalu rentan untuk maju RM mengatakan Dan ikatan khusus yang kami bagikan ini sangat sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata Walaupun kami harus mencoba menjelaskan ribuan kali dalam semua wawancara yang kami lakukan Bagaimanapun siaran itu benar-benar jujur Hampir seperti pengakuan, momen yang ingin kami bagikan dengan ARMY yang membentuk dan mempertahankan ikatan yang tak tertuliskan dengan kami Tanpa meminta imbalan apapun dari kami Jelas bagi mereka yang benar-benar menontonnya, kami menjelaskan di seluruh siaran bahwa ini bukan akhir bagi kami Hanya seperti judul lagu, yaitu Kam, sekarang aku melihat tangkapan layarku menangis di internet dan memicu banyak salah tafsir Aku mulai berpikir aku seharusnya tidak terlalu bersemangat Tampaknya bagiku bahwa keberanianku untuk benar-benar transparan dan jujur selalu berakhir menyebabkan drama dan kesalahpahaman yang tidak perlu Dia menambahkan bahwa baik dalam siaran dan lagu mereka yang baru dirilis, yaitu come the most beautiful moment Dikomunikasikan bahwa ini bukan akhir untuk BTS ARMY menegaskan kembali bahwa para anggota telah benar-benar terbuka dan jujur tentang segala hal Jadi tidak ada yang perlu mencoba mencari petuju atau membaca yang tersirah dari apa yang sebenarnya mereka maksudkan Mereka tidak punya pesan tersembunyi Yang ingin aku klarifikasikan adalah bahwa kami tidak berteli-teli tentang apapun Tidak ada yang perlu dibaca yang tersirah dalam siaran itu Kami benar-benar terbuka dan jujur tentang semua hal yang kami rasakan Dan dalam proses bersikap terbuka dan jujur tentang perasaan kami Kami akhirnya meneteskan air mata Aku tidak ragu di hatiku bahwa ARMY yang mengenal kami apa adanya akan memahami semua itu dengan kemurahan hati yang besar Kami bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan dalam siaran apa adanya tanpa pesan lain kata ARMY Dia menambahkan bahwa baik Jungkook dan V masing-masing telah membahas rumor negatif melalui siaran langsung dan WeForce ARMY juga memuji mereka Seperti yang dijelaskan oleh Jungkook dan Taehyung dengan sangat baik Para anggota sangat terbuka untuk mendiskusikan masa depan BTS kapanpun kami mendapat kesempatan Ya, ada masa-masa sulit dan perasaan sulit bagi kami Tapi kami bertemu ketika kami masih sangat muda Kami telah melalui cukup banyak cobaan dan kesalahan Tapi itu karena kami telah tumbuh dan menjadi dewasa bersama melalui usia remaja dan 20-an kata RM Sementara RM khawatir bahwa pernyataannya juga dapat disalah artikan Ia berharap hal yang sama setidaknya dapat dipahami oleh ARMY Jadi dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya untuk mereka sambil memberi mereka kepastian ARMY mengatakan Aku merasa postingan ini akan terlihat dramatis juga Dan aku khawatir postingan ini hanya akan membuat troll lebih banyak Tapi aku ingin setidaknya menjelaskan diriku secara singkat karena aku mengatakan banyak hal dalam siaran itu Terima kasih banyak telah menonton siaran dan mengirimkan begitu banyak cinta, dukungan, dan energi positif kepada kami dari dekat dan jauh Kedepan aku berjanji akan terus menunjukkan perilaku terbaikku sebagai individu dan sebagai bagian dari tim Terima kasih kata RM